Hai bunda hari ini Naofa Hanif akan bagikan tutorial dekorasi puding lengkap banget dengan cara packingnya juga link hiasannya Nah kali ini kita akan bikin dengan tema laut bagaimana cara buat untuk buih-buih ombak di pinggir pantainya Juga cara membuat pasirnya dan semuanya hingga cara packing puding ini agar aman sampai ke tangan customer Nah jangan di skip-skip kita belajar bareng yuk bersama Naofa Hanif Assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Naofa Hanif Kita siapkan base puding yang akan kita pakai kemudian siapkan adonan hiasan ambil sedikit dan kita kasih pewarna makanan biru Kita oles-oles aja langsung seperti ini agar tidak meluber kemana-mana ya Maka caranya kita tunggu adonannya sedikit mengental baru kita tuang di atas base pudingnya seperti ini Karena kalau masih cair banget atau masih panas banget tentunya tidak bisa ya teman-teman kita bentuk seperti ini Jadi harus sabar tunggu agak hangat baru kita bisa menuangnya seperti ini Kita bentuk jangan langsung lurus ya setengah lingkaran tapi kita bentuk seperti ini Nah kita biarkan padat dulu sebentar ini cuma sebentar ya Nah kita kasih pinggir-pinggirnya kita bikin sealami mungkin Nah seperti ini setelah ini kita akan bikin ombak-ombak dengan buih-buih di pinggir pantai Juga ombak-ombak yang ada di tengah laut ya teman-teman Caranya ambil adonan hiasan atau puding susu lagi Nah ini sudah agak kental juga jangan pas panas banget Tuang sedikit-sedikit di pinggir-pinggir seperti ini Nah ini akan membentuk seperti buih-buih air atau buih-buih ombak laut Nah kita kasih juga di bagian tengah Ingat ya kunci berhasilnya atau kunci suksesnya membuat buihnya ini adalah di adonannya Adonannya sudah hampir padat Jadi ini sudah mengental banget teman-teman Tapi masih agak cair Nah seperti ini Kalau misalnya sudah terlanjur padat banget Maka bisa dipanaskan dulu ya di panci kukusan Nah seperti ini Jadi akan terlihat lebih alami teman-teman Lalu ini adonannya terlalu panas Tidak bisa ya teman-teman Kita bikin seperti ombak-ombak Buih-buih seperti ini Dia akan langsung mengalir gitu aja Nggak bisa membentuk seperti ini Itu ya tips pertama Kita selesaikan dulu Nah ini adonan saya sudah hampir padat Sudah kental banget Ini mau saya panaskan lagi di panci kukusan sebentar Nanti akan saya kasih lagi ya Yang belum Nah untuk yang berceceran Langsung saya lap pakai tisu makan Dan kita Ini sudah terlanjur padat banget Jadi saya panaskan ulang di panci kukusan Jadi nggak perlu dipanaskan Langsung di api kompor ya teman-teman Bisa diwadai atau ditempatkan di mangkok Tahan panas dulu Nah jadinya hasilnya seperti ini ya Ini untuk air laut Dan ada ombak-ombaknya Seperti ini Sekarang sambil menunggu Saya panaskan adonan puding susu tadi Kita pasang untuk topernya Untuk topernya ini Agar bisa menancap kuat dan tidak mudah lepas Tidak mudah roboh Kasih tambahan tancapan tusuk gigi Seperti ini Kemudian setelah dikasih tancapan tusuk gigi Boleh kita cuci dahulu Kita keringkan Baru kita pakai Agar lebih bersih Lebih higienis Dan lebih aman tentunya ya teman-teman Untuk toper-topper ini Bila teman-teman ingin beli Di online shop Saya sudah kasih Link pembeliannya Di kolom deskripsi Jadi buat rekomendasi Teman-teman juga Dan untuk Topper happy best day Ini juga Semuanya sudah saya taruh ya Di link pembeliannya Di kolom deskripsi Nah ini jadinya seperti ini Kemudian di bagian bawah Kita hias Menggunakan puding Berbentuk rumput Rumputnya Rumput yang berdiri Seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Oke kita lanjut dulu ya Untuk hias-hiasannya Yang mudah Jadi teman-teman Bisa ikuti video ini Jangan di skip-skip Agar nanti itu Berhasil dengan sempurna Dan mendapatkan Trik-trik yang saya pakai Dalam menghias puding tar Nah ini sudah terlihat ya Bagi teman-teman yang baru gabung Dengan channelnya Nava Hanif Jangan lupa Bantu Nava Hanif Dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Aktifkan juga Tombol loncengnya Agar video-video Nava Hanif Juga channel Nava Hanif Semakin Bermanfaat Untuk banyak orang Di luar sana Terutama untuk saudara-saudara Kita Yang sedang berjuang Mencari nafkah Lewat dunia Berbudingan Dan tentu saja Kita dapat berkahnya Seperti itu ya teman-teman Nah ini kita pasang Lanjutkan Memasang Untuk Ikan koinya Untuk cara Membuat hiasan-hiasan ini Saya sudah bikinkan Video tutorial Yang ekonomis Teman-teman Bisa pakai Resep itu Di video lama Nava Hanif Buka aja Channelnya Nava Hanif Ada playlist Disitu Ada Playlist Permasalahan Seputar puding Disitu ada Permasalahan-permasalahan Dasar Sekitar Perpudingan Cara membuat Hiasan Cara membuat Adonan Berkat Dan lain sebagainya Ya teman-teman Nah selanjutnya Ini ikan-ikannya Sudah kita pasang Semua Sekarang kita akan Ke proses Selanjutnya Selamat menikmati Kita akan memasang Untuk pasirnya Nah pasirnya ini Bisa dibikin Dari apa Bunda Bisa kita bikin Dari biskuit mari Biskuit mari Susu Bisa Biskuit mari Regal Bisa Atau Mau biskuit Roma Kelapa Itu juga Bisa Nah karena Disini Ini Ini adalah Request Customer Dan ini Budgetnya Itu Budget Premium Ya teman-teman Jadi resep yang saya pakai Juga resep premium Dan pasirnya ini Saya bikin dari Mari Regal Teman-teman Ya Mari Regal memang Lebih mahal ya Daripada Mari susu yang lain Tapi ada harga Ada rasa ya Teman-teman Jadi kalau Customernya itu Budgetnya tinggi Budgetnya premium Kita juga harus Kasih Puding Yang memang Benar-benar premium Seperti itu ya Nah selanjutnya Di atas Pasirnya Kita bikin Hiasan Kerang-kerangan Kecil ya Agar lebih mudah Kita ngambilnya Bisa kita Tusuk Pakai Tusukan gigi Seperti ini Untuk Hiasannya Semuanya Nanti bisa Dilihat Di kolom Deskripsi ya Nah seperti ini ya Teman-teman Ombak-ombaknya Itu Dan buih-buinya Sudah terlihat Terang banget Karena sudah Benar-benar Padat Dan terlihat Lebih alami Dan cantik Nah seperti ini ya Untuk bagian bawah Kita hias Menggunakan Rumput Seperti ini Kita kasih Memutar Karena ini adalah Request customer Nah full ya Ini saya kasih Rumputnya full ke belakang Sesuai dengan budgetnya customer Jadi ini full Tidak hanya di bagian depan saja Tapi saya kasih memutar Sekarang kita akan Pasang bunga-bunga Di samping Agar bisa nempel Kita lap dulu ya Base puddingnya Menggunakan Tisu makanan Nah seperti ini Kita lap dulu Baru kita tempel Bunga-bunga Yang akan Kita Kasih Jadi Agar Pudingnya ini Tidak licin Setelah kita lap Baru kita tempel Seperti ini Nah bisa nempel ya Teman-teman Tapi Nanti Saat finishing Masih harus Kita kasih Puding Perekat Agar Hiasannya tetap aman Sampai ke rumah Customer Jadi tidak dibiarkan Seperti ini ya Nanti akan Jatuh Kalau kita biarkan Tanpa Menggunakan Puding Perekat Apa itu Puding Perekat Semuanya Sudah saya Bikinkan Tutorialnya Teman-teman Tinggal buka Aja ya Nanti di kolom Deskripsi Saya kasih Link Videonya Nah kita Atur Sedemikian Rupa Secantik Mungkin Nah seperti Ini ya Penampakannya Cantik Ini Suasana Tepi Pantai Nah Untuk Namanya Kalau teman-teman Lihat Di thumbnail Depan Tadi Namanya Memang Pakai tulisan Warna putih Nah ini Ceritanya Begini Teman-teman Pertama Saya Kasih Warna Pink Dulu Nah Awalnya Saya kasih Warna Pink Ya Untuk Namanya Ini Nah ini Saya sudah Lepas Sarung Tangan Ya Teman-teman Karena Untuk Mengambil Huruf Yang Kecil Kecil Ini Susah Banget Dan Mudah Rusak Kalau kita Tusuk Dengan Tusuk Kiki Jadi Saya Lepas Aja Nah Kita Atur Sedemikian Rupa Awalnya Saya Kasih Warna Pink Seperti Ini Tapi Ternyata Saat Pemotretan Itu Tidak Terlalu Terlihat Namanya Teman-teman Jadi Namanya Ini Akhirnya Saya Lepas Dan Saya Ganti Warna Putih Ternyata Lebih Hidup Lagi Dan Lebih Bagus Nah Seperti Ini Namanya Sekarang Kita Akan Ke Proses Packing Setelah Kita Perekat Tentunya Untuk Cara Merekat Tidak Saya Tampilkan Tadi Bisa Teman-teman Tonton Di Video Aja Saya Menggunakan Alasnya Ukuran 24 Kardus Nya Duga 24 Untuk Mika CT Bulat Saya Pakai Ukuran 20 Untuk Puding Saya Pakai Loyang 18 X 7 Seperti Ini Resep Lengkapnya Saya Taruh Di Deskripsi Semua Sudah Kita Atur Kardus Sekarang Kita Siapkan 4 Sedotan Sedotannya Usahakan Yang Kaku Yang Keras Jangan Yang Lembek Agar Bisa Berdiri Kokoh Kita Buat Penyanggah Di Setiap Sudut Seperti Ini Bila Teman 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 Tidak Ada Sedotan Seperti Ini Bisa Pakai Sedotan Pop S Yang Besar Itu Ini Pas Saya Kebetulan Di rumah Adanya Sedotan Teh Seperti Ini Kemudian Untuk Nempel Teman Teman Bisa Pakai Dua Cara Bisa Dilim Pakai Lip Glugan Seperti Ini Dikit Aja Kalau Tidak Ada Bisa Pakai Double Tip Atau Bisa Pakai Lak Ban Juga Bisa Nah Kita Tempelkan Di Sudut Seperti Ini Kita Pasang Semuanya Sebanyak 4 Tiap Sudut Ya Teman Teman Tingginya Kita Sesuaikan Dengan Tinggi Topper Yang Paling Tinggi Nah Seperti Ini Usahakan Sedotannya Harus Lebih Tinggi Dari Topper Kemudian Kita Pasang Tutupnya Dan Kita Lim Lagi Untuk Bagian Pojok Pojok Atau Sudut Tutupnya Kita Tempelkan Dengan Sedotannya Seperti Ini Kalau Teman Teman Tidak Ada Lim Tembak Bisa Pakai Double Tip Bisa Pakai Lakben Bening Bisa Jadi Tidak Harus Pakai Lim Tembak Kalau Navahanif Memang Lebih Suka Pakai Lim Tembak Seperti Ini Usahakan Semua Penyangganya Itu Sejajar Jadi Tidak Tinggi Rendah Seperti Ini Kita Pasang Semua Sudut Kita Lim Setelah Ini Kita Bungkus Menggunakan Plastik Agar Bebas Dari Debu Saat Kita Bawa Berangkat Ke Rumah Customernya Dan Ingat Kalau Teman-teman Ngantar Pudingnya Naik Sepeda Motor Seperti Navahanif Harus Dua Orang Usahakan Yang Membawa Puding Ini Adalah Teman Sendiri Teman-teman Sendiri Kita Sendiri Yang Bikin Kita Yang Tahu Seberapa Aman Kita Membawanya Usahakan Seperti Itu Teman-teman Nah Demikian Tutorial Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Bila Masih Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Ya Insya Allah Selalu Navahanif Balas Walaupun Tidak Harus Di Jam Itu Semoga Bermanfaat Tunggu Resep-resep Tutorial Dan Tips Lainnya Seputar Dunia Puding Tetap Stay Tune Bersama Navahanif Channel Dukung Terus Navahanif Dan Subscribe Aktifkan Juga Tombol Loncangnya Terima kasih Jazakallah Semoga Teman-teman Sehat Selalu Lancar Rezekinya Amin Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax